Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nadia Sintadewi Dengan NIM 2017 830044 Saya dari kelompok KKN 14 Akan membuat video tutorial Tentang branding, packaging Dan pemasaran online Untuk pedagang cireng Permasalahan ini Saya angkat dari analisi sosial Yang saya lakukan di tempat tinggal saya Dimana beberapa dari ketangga saya Adalah pedagang kantin sekolah Khususnya pedagang cireng Dimana mereka mengalami permasalahan Ekonomi karena pandemi COVID-19 ini Sekolah ditutup Dan siswa-siswa Melaksanakan pembelajaran jarak jauh Atau yang disebut juga dengan pembelajaran daring Sehingga saya Harus memberikan wadah Penjualan kepada mereka Untuk membantu Menguatkan atau meningkatkan Ekonomi mereka yang sedang mengalami kemunduran Sesuai dengan hadis tentang Tolong menolong Dari Abu Hurairah Radiallahu anhu Nabi SAW bersabda Barang siapa yang melepaskan Satu kesusahan seorang mu'min Pasti Allah akan melepaskan darinya Satu kesusahan pada hari kiamat Barang siapa yang menjadikan mudah Urusan orang lain Pasti Allah akan Memudahkannya di dunia dan di akhirat Barang siapa yang menutupi Aib seorang muslim Pasti Allah akan menutupi Aibnya di dunia dan di akhirat Allah senantiasa menolong hambanya Selama hambanya itu Suka menolong saudaranya Disini saya memberikan solusi Kepada tetangga saya Dengan membuatkan platform Pemasaran online yang ada di instagram Jadi pertama Nanti kita akan melalui tahap branding Dimana kita akan memberikan logo Dan setelah itu Kita membuat suatu packaging yang bagus Lalu dipasarkan secara online Sekarang kita akan melihat Tahap-tahapnya sebagai berikut Tahap 1 Branding Tahap branding adalah pembuatan logo Untuk memberikan identitas pada produk yang ingin kita pasarkan Logo dapat dibuat pada aplikasi Canva di web maupun di hp Aplikasi Canva memiliki banyak pilihan menarik untuk membuat logo maupun packaging Logo dibuat sesuai dengan nama produk beserta dengan maknanya Disini cirdeng sendiri berarti Cireng hardang Dimana produk cireng semua dengan varian rasa pedas Setelah itu perlu menambahkan ciri khas pada logo Disini saya melambangkan brand tersebut dengan logo gambar cabai untuk memperkuat identitas brand bahwa ini adalah cireng harder Selain logo, pada Canva kita dapat membuat cover depan untuk menungkusan produk agar lebih menarik Beberapa hal penting dalam cover depan harus dikuliskan sebagai informasi pada pembeli mengenai produk yang kita jual Kita harus mencantumkan berapa banyak isi dari kemasan produk kita Lalu menyatakan kehalalan produk serta pembuatan produk yang homemade Terakhir, kita harus memberikan informasi bahwa produk ini aman dari bahan pengawal Sebagai bahan promosi, kita perlu mencantumkan Instagram produk yaitu cireng Serta nomor whatsapp dari owner agar pembeli dapat melakukan pemesanan secara berulang Berikut adalah hasil akhir dari design cover Tahap 2, packaging Pada tahap kedua yaitu packaging Gimana cireng isi dan rujak cireng ini dibungkus dan dikemas secara artik sebelum dipasarkan secara online Sebelum cireng dimasukkan ke dalam plastik Begini tampilan awalnya Cireng dimasukkan ke dalam plastik bening yang sudah memiliki klip Saya memilih plastik bening agar pembeli dapat melihat kualitas dari produk yang mereka beli Tanpa merasa takut, produk sudah lama atau sudah tidak layak jual Penggunaan klip juga dilakukan agar produk dalam kemasan rekat dan amat Desain cover depan dan belakang diprint dalam bentuk stiker agar memudahkan proses penempelan packaging Cover nama produk ditempelkan di bagian depan kemasan sebagai identitas yang berisi informasi mengenai produk cireng Cover komposisi ditempelkan di bagian belakang produk yang berisi bahan-bahan pembuatan cireng Serta cara memasak serai Dengan packaging seperti ini, produk cireng lebih memiliki nilai jual yang tinggi Karena dikemas dengan apik dan menandai Tahap 3 adalah pemasaran online Tips pemasaran secara online di Instagram Untuk Instagram Cireng sendiri telah saya buat dan saya telah meng-follow beberapa teman-teman saya dari akun pribadi saya Maka, akun cireng ini sudah bisa diakses dengan lain Buat tampilan yang menarik dalam meng-upload konten produk Di sini, saya menggunakan Night Square untuk membuat banner perkenalan seperti Coming Soon Banner tersebut akan terbagi menjadi 3 bagian persegi Lalu upload banner tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada pada aplikasi Berurut dari nomor 1 hingga 3 Begitu juga dengan cireng isi ayam pedas dan rujak cireng Kita harus mempromosikannya dengan cara membuat banner yang sama dengan banner coming soon Lalu dengan tahap-tahap yang sama seperti tadi Hasilnya akan terlihat tersusun rapi ketika pembeli membuka akun Instagram Ciredang Yang terpenting adalah membuat open pre-order Pre-order adalah sistem pembelian dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal dengan masa estimasi datang Jangan pernah mencantumkan harga Ini adalah strategi marketing online di mana penjual menarik pembeli untuk menanyakan harga secara personal Maka proses menarik pelanggan secara khusus dapat dilakukan dengan baik Di sini saya melakukan sistem open pre-order dengan membuat instastory di Instagram Ciredang Jangan lupa memberikan format orderan dengan tersusun Serta tanyakan lewat jalur apa pelanggan meminta pesanan untuk dikirim Sehingga tidak akan ada miss antara penjual dan pembeli Berikut adalah contoh dari sebagian kecil beberapa orang yang ikut dalam open pre-order tahap pertama Pada tahap pertama open pre-order kita sudah mendapatkan 10 pesanan Ini adalah awal yang baik Karena satu produk Ciredang memiliki keuntungan 5.000 rupiah Maka dari hari pertama kita sudah mendapatkan untung sebanyak 50.000 rupiah Dimana ini akan terus meningkat apabila kita tetap mempertahankan kualitas dengan baik Kemudian video tutorial mengenai branding, packaging, dan pemasaran online Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe youtube Sarjanamu Jika kita dilihat, Kustabihun Khoirot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!